assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh momen arja channel the bus admin kembali share ke teman teman semua cara membuat pupuk organik ya dalam hal ini pupuk kompos jadi kalau teman teman tahu cara ini teman teman tidak mesti menggunakan kotoran hewan karena kotoran hewan itu disamping bau juga kadang kadang menjadi penyebab pusarium malah ya jadi admin akan rekomendasikan yang aman pupuk organik ya dalam arti pupuk kompos yang aman tidak menyebabkan layu pusarium dan ini sudah admin buktikan pada tanaman timun batara F1 beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah timun batara subur aman tidak kena layu mengingat pupuk dari pupuk kandang kadang kadang ketika tanaman itu berbunga dan berbuah kadang-kadang banyak yang layu akibat dari kurang matangnya pupuk kandang nah teman teman pupuk organik yang admin share kali ini ini tidak perlu dipermentasi ya tapi kalau teman teman mau fermentasi itu justru lebih bagus oke sebelum ke proses pembuatan pupuknya admin akan share dulu kenapa admin membuat pupuk organik ini atau membuat pupuk kompos ini apa tujuan admin tujuan admin adalah ini kemarin sudah kita tabur dengan pupuk kimia maka disini akan admin tutup dengan pupuk organik ya dengan pupuk kompos walaupun pupuk kompos yang admin akan share kali ini tanpa fermentasi pun aman ya oke teman teman itu tujuan admin membuat pupuk kompos pada video kali ini oke kita langsung ke proses pembuatan pupuk organiknya ya ini teman teman ini adalah akar kelapa yang sudah lapuk ini sudah teruji ini bagus untuk tanaman dan aman ya tidak menyebabkan layu pusarium justru malah membuat tanaman subur untuk teman teman yang mungkin saja belum menggunakan pupuk ini ciri cirinya yaitu akar kelapanya ini lapuk ya kalau kita remas gini mudah hancur dan ada berwarna putih pada akar kelapa ini ciri ciri akar kelapa yang admin aplikasikan pada beberapa bulan yang lalu pada tanaman timun batara F1 oke kita langsung ambil akar kelapa ini teman teman ya tidak nah teman-teman bentuknya seperti ini ini juga bisa teman-teman fermentasi ya bisa bisa ditambahkan dengan air cucian beras lalu disiram dengan pupuk organik seperti yang admin buat beberapa waktu lalu tapi tidak mesti dipermentasi juga boleh teman-teman ya bisa langsung di aplikasikan ya kita remaskan-remaskan teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita langsung ambil teman-teman ya dari sini kita langsung aplikasikan ke media tanam teman-teman oke teman-teman sekarang admin akan contohkan bagi teman-teman yang mungkin tidak konsepnya tidak seperti ini bisa langsung ditabur di dekat perakaran seperti ini teman-teman ya seperti ini tapi karena punya admin ini fungsinya untuk menutup pupuk kimia maka admin akan masukkan ke sini teman-teman ya ke lubang pupuk kimia nah nah kesini ya caranya seperti ini teman-teman ya 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 Nah misalkan seperti ini Teman-teman bisa taburkan Di dekat petakaran teman-teman ya Nah ini bisa teman-teman ya Aman ya Selamat menikmati 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 Semoga video ini bermanfaat Membuat pupuk kompos itu mudah Asal kita tahu caranya Dan ada kemauan untuk membuatnya Atau untuk melakukannya Semoga tanaman kita subur berbuah lebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera